Kembali bersama saya, ada beberapa waktu yang lalu, ada yang bertanya pada saya Mas, kalau saya misalnya masih bekerja saat ini, tapi sembari mengerjakan sebuah bisnis atau punya juga sebuah usaha sampingan, gimana ya mas ya, cara mengatur waktu keduanya dan apakah ini sesuatu yang baik untuk dilakukan? Kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang, tentu saja kalau kita bicara mengenai fokus ada orang perangkapan di luar sana bahwa ya tentu saja tidak akan bagus kalau kita misalnya bekerja sambil kemudian punya bisnis misalnya tentu saja dua-duanya jadi tidak seru nih, jadi tidak bisa dikerjakan dengan baik tapi gini, kita kembali dulu deh ya ke definisi fokusnya kalau kita adalah mengerjakan satu hal secara spesifik pada waktu tertentu atau tempat tertentu maka kita bicara bahwa kalau kita fokus di kantor dan kita tidak mikirin bisnis kita selagi di kantor maka itu juga tidak apa-apa, itu satu kita tidak mengkorupsi waktu kantor, waktu kita bekerja dan kedua kita tidak meresikokan hasil yang bisa kita capai ketika di kantor kantinya karena apa? karena kita fokus nah ketika kita selesai waktu kantor di luar, habis awar misalnya dan kemudian kita memikirkan bisnis kita, usaha kita, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh kita letakkan dulu kepala kita kerjaan di kantor itu sementara maka itu juga fokus namanya jadi sebetulnya kalau saya ditanya bisakah kita punya pekerjaan sembari punya bisnis sampingan, jawabannya bisa selama sekali lagi kita mampu mengatur satu, tenaga kita dua, pikiran kita ketiga, waktu kita jadi kemampuan kita dalam memanage diri sendiri, itu yang paling utama nah gimana caranya? tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dalam waktu bekerja ya kerja jangan mikirnya lain-lain jangan mikirnya sesampingan ketika lu sedang memikirkan bisnis gitu, ya kerjaan di kantor di kantor dulu tentu saja akan selesai yang namanya target, kemudian go dan lain sebagainya nah, tetapi supaya kemudian dua-duanya nggak bercampur, kita pengen ikan di sini ya itu apa? dengan cara ekosistem kita bisa misalnya ditempat di bisnis sampingan kita ini, ya bisnis boleh sampingan ya nanti suatu hari kemudian ini menjadi lebih besar dan kemudian kita memutuskan untuk pindah dan mengerjakan bisnis sampingan ini menjadi sesuatu yang utama, itu pilihan kamu-kamu semua ya, pilihan kita, terserah ya agakpun misalnya ternyata ini nggak menghasilkan, kemudian kita memutuskan ditutup aja dah kita fokus pada kerjaan, juga hak kamu nggak ada yang melarang atau mengharuskan dan dua-duanya sama-sama bagus kok nggak ada yang bilang bahwa kerja itu lebih bagus atau misinya itu lebih bagus no, kamu lebih suka yang membuat kamu lebih happy nah, balik lagi kalau kita bicara gimana caranya supaya bisnis ini bisa berjalan tapi kerjaan juga nggak terlatar kita ciptakan, karena ini bisnis kita sendiri ini di dalam pengaruh kita sendiri, ini di dalam kekuatan kita sendiri maka ciptakan sebuah sistem, kalau kamu punya misalnya karyawan maka pastikan bahwa prosedur, kemudian bahan misalnya harus memproduksi sesuatu atau misalnya resep misalnya menciptakan makanan segala macam, sudah terstruktur dengan baik sudah dipersiapkan dengan baik di waktu-waktu ketika prosesnya belum berjalan misalnya di malam hari prosesnya baru dimulai besok lagi misalnya itu sudah tersatat dengan baik jadi kalau kita bicara mengenai apa yang harus dipersiapkan yang paling penting adalah sistem ketika kamu berhasil membuat sebuah sistem yang bagus sebuah sistem yang memang, katakanlah proven sebuah sistem yang memang, katakanlah bisa dilakukan oleh anak buah kamu atau misalnya karyawan kamu yang terjadi, kita bisa tinggalkan sebentar kamu bisa tinggalkan sebentar ketika berjalan ini bisnisnya, apakah itu adalah restoran berupa, bengkel berupa, apapun dan itu berjalan dengan baik bahkan bahkan tanpa kehadiran kita dan ketika ini ada yang tidak meres ini misalnya maka evaluasi jadi yang pertama adalah buat sebuah sistem yang bagus kedua, evaluasi secara terus menerus ada sebuah istilah dalam bahasa Jepang namanya Kaizen atau yang namanya Continuous Improvement atau perbaikan terus menerus nah, kalau kita bicara perbaikan terus menerus yang nomor dua nih ketika kita melakukan evaluasi yang terjadi adalah oh ini kurang meres besok di benerin oh yang ini bisa ditambah lagi besok di benerin lagi maka kita lama-lama bisa tinggalkan bisnis ini berjalan sendiri, autopilot dengan tenang di kantor, kita kerjaan, kita berjalan dan yang kedua dan yang ketiga pastikan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita di kantor dan melakukan bisnis kita sendiri dan macam itu pastikan bahwa kemudian kita sudah merancang manajemen waktu kita dengan baik jadi perlu adanya sebuah kemampuan kita menyusun skala prioritas mana yang harus dikerjakan duluan mana yang harus nanti mana segala macam dan kemudian disiplin dengan prioritas yang sudah di kantor tadi kadang-kadang karena kita misalnya dikerjain pekerjaan kantor yang memang harus dikulap pula karena memang PR memang ada deadline besok hari tapi kadang-kadang nih kerja bisnis nih rasanya ganggu banget rasanya ingin aduh ini kayaknya enak yang selesai sekarang nih nah itu 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 yang bisa jadi masalah ya penting buat kita bisa mengendalikan diri kita penting buat kita disiplin sama diri kita sendiri terhadap manajemen waktu dan prioritas yang sudah kita set tadi nah itu tadi 3 tips cara untuk ketamu bisa punya bisnis sampingan sekaligus bisa tetap berprestasi di kantor sampai ketemu lagi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih